Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera ya lanjut kita di pasien selanjutnya mobile service di area perkampungan Kota Raha ya dan HTV ini sudah sempat diperiksa oleh terser lain dinyatakan kerusakan mati ya baut-bautnya semuanya tidak ada yang terpasang semoga LCD nya aman ya oke kita lanjut melakukan pemeriksaan ya dan bila kita lihat disini bagian regulator sudah mengharami kehancurannya sepertinya sudah banyak resistor yang hangus dan kita tidak mengetahui nilai sesungguhnya ya karena kita lagi berada di service mobile tidak ada referensi untuk kita bandingkan oke dan untuk itu kita menggunakan gacun saja ya pada proses kali ini oke sebelum pemasangan gacun kita lepas fat nya kemudian kita lepas PWM ya kita lepas PWM juga mungkin fat juga fat ya kemudian elko VCC untuk PWM disini 4,7 ya kita ganti ya minimal 10 mikro 50 volt ya dan untuk pemasangan gacun ya gacun ini sering saya gunakan ya untuk menguji bagian regulator ya dan saya coba pasang saat ini disini ya dan semua mungkin sudah mengetahui bahwa kabel hijau adalah ya 300 volt dipasang pada elko 300 volt plusnya ya kemudian kabel putih adalah feedback atau ke octocoppler ya di pin 4 octocoppler kemudian kabel merah ya kabel merah adalah VCC PWM ya dipasang di elko dipasang di elko 10 mikro ya 50 volt kemudian kabel hitam tentunya ground ya kemudian kabel kuning adalah drain ya dipasang di drain fat oke kita lanjut pemasangan setelah pemasangan agacun ya pada posisi yang sesuai ya negatif di negatif hijau di positif ya kemudian drain kemudian elko merah ya VCC PWM di merah ya kemudian putih di octocoppler dengan catatannya memeriksa juga TL431 juga octocopplernya octocopplernya menggunakan P875 oke karena pendek kabelnya jadi kita kali begini ya semoga bisa abet oke dan saatnya kita mencoba untuk fleksibel ke tikon ke layar sebentar kita pasang ya kita coba dulu semoga berhasil ya apakah lampu indikator oh sorry lampu indikatornya belum terpasang ya dapat bernyala sepertinya sempat error ya kita coba matikan dulu dan kita coba on kan kembali oke oke backlight sudah nyala ya semoga tidak pecah layarnya karena ini dari oporan kita coba ukur dulu ketegangan 12 pol normal oke kita coba pasang fleksibel tikonnya ya oke saatnya kita uji semoga layar masih bagus wah cacat ya beneran saja sudah cacat bagian bawah ya kemungkinan sempat kena air ya karena sudah lama tersimpan oke nah problem kita nyatakan TV ini sukses ya jangan lupa di like di subscribe di komen di share wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati